Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Orvin Bunya Kali ini, Orvin akan menyampaikan kabar dari Papua yang kembali bergolak Mulai aktivitas KKSP yang membuat warga sipil resah Kronologi penyarangan pos Ramil Jila yang menyebabkan kukurnya satu anggota TNI Hingga pengerahan aparat gabungan TNI Polri untuk menghubung basis KKSP di Papua Kontak tembak antara kelompok kriminal separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka dan TNI Polri terjadi di tembakapura beberapa waktu lalu Akibatnya, warga didak bisa beraktivitas sehingga meminta kepada pemerintah daerah Agar menurunkan mereka ke tempat aman hingga situasi di tembakapura benar-benar kondusif Tercatat, kurang lebih 900 warga kampung yang berada di distrik tembakapura Telah mengungsi ke kota Timiga 7 Maret 2020 Warga yang mengungsi berasal dari 4 kampung Yakni kampung Losoran, kampung Batu Besar, kampung Kimbeli, dan dari kampung Wabanti Sebelumnya, mereka dievakuasi bertahap menggunakan pelasan bus Yang dilapisi baja tahan peluruh milik PT Freeport Indonesia ke kota Timiga Menurut Ijen Paul Paulus, kebanyakan warga yang mengungsi memilih keluar dari kampung mereka Karena takut akan teror kelompok KKB, organisasi Papua Merdeka Dan mereka masih trauma dengan peristiwa beberapa tahun silam Tindakan penyerangan terhadap aparat TNI Polri Dan aksi mengancam terhadap warga masyarakat di wilayah tembaga buruh mimika Oleh kelompok kriminal bersenjata Dinilai bukan sebuah perjuangan Melainkan premanisme Bagaimana tidak kelompok kriminal yang bertalik perjuangan ini Selalu melakukan aksi teror kepada masyarakat Mereka ini seperti preman Karena hidupnya hanya melakukan kekerasan Dan mengancam masyarakat, pengusaha, dan aparat yang melakukan pengamanan di tembaga buruh Jadi, tindakan mereka ini bukan sebuah perjuangan Yang sering diklaim oleh mereka Kata Kapolda Ijen Paul Paulus Waterpao Kepada awak media di Abebura, Jumat 13 Maret Kapolda mengaku Penyebutan preman kepada KKB cukup beralasan Karena selama ini mereka hidup dari hasil rampasan yang diperoleh dari masyarakat Apa yang mereka inginkan harus dipenuhi Misalkan mereka perlu makanan Maka harus melakukan teror Sehingga masyarakat ketakutan dengan tingkah laku mereka Katanya Termasuk Jika kelompok tersebut membutuhkan anggaran Aparat kampung akan diteror untuk memberikan sejumlah uang Dengan dalih untuk pergerakan Begitu juga jika butuh dana Pasti aparat kampung yang diteror Intinya Mereka melakukan semua dengan ancaman Dan kekerasan Akunya Kronologi penyerangan pos Ramil Jila Berikut ini Kronologis kejadian yang dikutip dari Sinyonnews.com Sekitar pukul 05.00 Waktu Indonesia Timur Sesuai protap personil pos Koramil Jila Yang juga bersebelahan dengan pos Sionif 754 ENK Akan melaksanakan persiapan siaga pacar Di kedudukan Box Teling Tiba-tiba Terdengar suara tembakan Dari arah ketinggian belakang pos Sebanyak 5 kali tembakan Selain mendengar suara tembakan Anggota pos Sionif 754 Dipimpin dan pos leda Infantri Aziz Masuk kedudukan Box Teling Dan membalas tembakan Ke arah ketinggian belakang Pos Sionif 754 Dan pos Ramil Jila Akan tetapi Balasan tembakan dari KKSP Ada dari arah depan Dan samping kanan Pos Sionif 754 ENK Dan anggota pos Membalas tembakan Pada pukul 0545 Waktu Indonesia Timur Kontak tembak berhenti Setelah itu Tiga orang anggota pos Kuramin Berlari menuju pos 754 Dengan membawa Sertu Laongge Yang mengalami luka Di bagian pelipis kanan Dan tembus Ketelinga kiri Yang dibantu oleh Warga Jila Korban Diperkirakan Terkena tembakan Pada saat penyerangan Kelompok KKSP Dari arah kanan Pos Ramil Kodim 1710 Mimika Personil pos Jila Yonif 754 ENK Kemudian melakukan Pertolangan pertama Kepada Sertu Laongge Dengan memasang Inbus Dan perban Untuk menghentikan Pendaraan terhadap Sertu Laongge Pada bukul 05.49 Waktu Indonesia Timur Lepda Infantri Aziz Menghubungi Pasi Ops Yonif 754 ENK Lepda Infantri Andra Untuk melaporkan Perihal kontak tembak Antara pos Jila Dengan KKSP Kemudian Pasi Ops Memerintahkan Agar standby Dan tetap waspada Sambil menunggu Tim evakuasi Dan perbanduan Dari Timika Pada pukul 05.55 Lebih 55 menit Waktu Indonesia Timur Letu Infantri Andra Melaporkan Perihal tersebut Kepada Dan Yonif 754 ENK Almarhum Almarhum sempat mendapat Perawatan medis Dari petugas medis Di pos Pamerahwan 754 ENK Yang lokasinya Berdekatan dengan Koramil Dan dievakuasi Menggunakan helikopter PLTNI AD Menuju Timika Sekitar pukul 09 Lebih 30 menit Waktu Indonesia Timur Namun Nyama Almarhum Tidak dapat diselamatkan Karena mengalami Banyak pendarahan Akibat luka Yang dialamnya Sekitar pukul 10 Lebih 55 menit Waktu Indonesia Timur Selanjutnya Pangdam 17 Cendrawasi Beserta seluruh Prajurit Kodam 17 Cendrawasi Menyatakan Turut berduka cita Atas kukurnya Almarhum Sertu Laongge Yang dinaikan Pakatnya menjadi Serka Anumberta Laongge 3000 personil gabungan Buruh kelompok Bersenjata Di Tembaga Pura Diberitakan Sebanyak 3000 personil Gabungan TNI Polri Saat ini Sudah dikerahkan Untuk melakukan Penagakan hukum Kepada kelompok Kriminal bersenjata Di wilayah Tembaga Pura Kabupaten Mimika Papua Dari aparat Kepolisian Ada sekitar 2000 personil Yang sudah Standby Kemudian Di TNI Sekitar 1000 personil Sehingga Di total Ada sekitar 3000 personil Yang disiagakan Untuk penagakan hukum Terhadap kelompok Kriminal Di Tembaga Pura Ujar Kapolda Papua Irjen Paul Paulus Waterpau Jumat 13 Maret Kapolda Kapolda Mengaku Jika saat ini Aparat berupaya Memblokade Agar kelompok Persenjata Tidak Masuk Ke perkampungan Di wilayah Tembaga Pura Empat kampung Telah berhasil Dikuasai Setelah Sebelumnya Dikuasai KKB Sekarang Anggota kami Sudah menguasai Tempat Atau kampung Kampung Yang sempat Dikuasai Oleh kelompok Kriminal Bersenjata Dan saat ini Situasi di perkampungan Jauh lebih baik Kelompok Kriminal ini Sudah mundur Ke daerah Sekitar Opitawak Daerah Di atas Gunung Botak Jauh Dari Tembaga Pura Pungkasnya Sekian untuk informasi Kali ini Ikuti terus Rangkuman Informasi Perkembangan Dari Papua Hanya di channel Ovin punya Jangan lupa Klik subscribe ya Terima kasih banyak Atas waktunya Mohon maaf Bila ada salah kata Saya Ovin Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh